Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Rily channel di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara berkaitan tentang cara daftar akun JMO atau jam sostaik mobile nah hal ini sangat cocok bagi teman-teman pekerja yang baru mendapatkan nomor KPJ atau kartu BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan tempat kalian bekerja baik teman-teman pada akun mobile JMO teman-teman bisa mengetahui saldo BPJS Ketenagakerjaan yang setiap bulannya dipotong dari gaji teman-teman untuk bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sehingga nantinya teman-teman bisa mencairkan BPJS Ketenagakerjaan ini di akhir teman-teman kontrak ya teman-teman jika tidak berpanjang teman-teman bisa mencairkan saldo di aplikasi JMO namun syaratnya teman-teman harus bisa mengetahui saldo teman-teman ya nah untuk caranya teman-teman bisa mengikuti tutorial yang ini baik teman-teman langkah yang pertama silahkan teman-teman download terlebih dahulu aplikasi mobile JMO pada Playstore atau Appstore di handphone kalian kemudian di pencarian silahkan teman-teman pencarian klik JMO baik teman-teman silahkan teman-teman unduh aplikasi JMO sampai selesai dan langsung install ya nah jika sudah silahkan teman-teman buka aplikasi JMO nya ya oke teman-teman kita sudah masuk pada aplikasi mobile JMO silahkan teman-teman klik buat akun nah selanjutnya silahkan teman-teman untuk pilih kewarga negaraan disini silahkan teman-teman bisa pilih warga negara Indonesia ya oke klik selanjutnya teman-teman nanti disini apakah anda sudah mendaftar sebagai peserta jam sosteg klik saya sudah daftar nah dan disini ada pilihan tiga kategori ya teman-teman yang pertama penerima upah kemudian bukan penerima upah kemudian pekerja migran Indonesia nah bagi teman-teman yang penerima upah atau bekerja di Indonesia silahkan teman-teman untuk klik penerima upah atau PU ya teman-teman baik teman-teman disini kita akan mengisi data diri terlebih dahulu silahkan teman-teman masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP teman-teman atau teman-teman juga bisa melihat pada kartu BPJS Ketenagakerjaan yang telah diberikan perusahaan nah kemudian untuk nomor kartu peserta jam sosteg untuk nomor kartunya ada pada kartu teman-teman di bawah nomor KTP ya teman-teman yang ini yang kecil hurufnya dan angkanya kurang lebih ada 11 angka ya teman-teman nah kemudian untuk nama lengkap silahkan teman-teman juga bisa melihat pada kartu BPJS Ketenagakerjaan selanjutnya yaitu tanggal akhir silahkan teman-teman masukkan sesuai dengan data yang ada pada KTP teman-teman jika semuanya sudah diisi silahkan teman-teman klik selanjutnya nanti akan muncul tampilan seperti ini masukkan email anda ya dan pastikan email ini email aktif karena nantinya akan ada kode verifikasi yang akan masuk ke email teman-teman jika sudah diisi silahkan teman-teman klik selanjutnya ya nah dan ini akan ada permintaan kode verifikasi terhadap email yang kita tuliskan tadi baik teman-teman langsung saja kita buka email ke email yang kita tadi tuliskan pada pedaptaran akun JMO nah disini sudah masuk kode verifikasinya teman-teman silahkan teman-teman buka terlebih dahulu emailnya nah dan ini kode verifikasinya yaitu 174480 nah silahkan teman-teman salin saja terlebih dahulu untuk kode verifikasinya nah selanjutnya silahkan teman-teman masukkan kode verifikasi tadi ke bagian verifikasi email ya jika sudah langsung saja klik verifikasi nah selanjutnya disini kita diharuskan untuk mengisi nomor handphone yang aktif silahkan teman-teman isi terlebih dahulu ya jika nomor handphonenya sudah diisi teman-teman langsung saja klik selanjutnya nah nanti akan ada verifikasi ke nomor handphone yang didaptarkan ya teman-teman nah ini verifikasinya otomatis dan langsung masuk ke SMS ya teman-teman silahkan teman-teman masukkan verifikasi sesuai dengan SMS-nya jika sudah silahkan teman-teman klik verifikasi nah disini silahkan masukkan kata sandi sesuai dengan standar pihak BPJS ketenaga kerjaan nah untuk standar dari password yang ditentukan oleh BPJS ketenaga kerjaan jika teman-teman tidak mengetahuinya silahkan teman-teman bisa menonton video yang ini disitu saya sudah jelaskan bagaimana caranya untuk mengetahui standar password BPJS ketenaga kerjaan baik jika sudah silahkan teman-teman untuk klik konfirmasi kata sandi nah di bagian sini ini adalah formulir persetujuan silahkan teman-teman scroll saja sampai bawah ya kemudian silahkan teman-teman untuk klik setuju nah baik teman-teman dan ini kita sudah berhasil registrasi aplikasi JMO klik ok terima kasih kita akan dialihkan ke beranda dari aplikasi mobile JMO nah disini silahkan teman-teman bisa masuk atau login ke aplikasi JMO menggunakan kata sandi dan email yang sudah kita daftarkan tadi nah ini kita sudah masuk pada aplikasi mobile JMO ya teman-teman dan disini kita bisa melakukan cek saldo kemudian teman-teman juga bisa klaim JHT dan teman-teman juga bisa cetak kartu JMO baik teman-teman itulah tutorialnya sangat mudah sekali bukan nah teman-teman jika ada pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar insya Allah nanti akan saya bahas atau saya jawab satu persatu dengan pengetahuan dan pengalaman saya dan jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Relay Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati